Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arsenal ajukan tawaran untuk striker Lille Edon Sikrova Wartawan lokal Arlin Sadiku melaporkan, Gunners telah mengajukan tawaran untuk pemain internasional Swiss itu. Dikutip dari Football London, sang pemain memiliki energi, kreativitas, ancaman goal, dan komitmen. Inilah jiri-jiri yang diharapkan dari seorang winger oleh manajer Arsenal, Mikkel Arteta. Tidak cukup hanya menjadi ancaman di sepertiga ofensif, Mikkel Arteta bersikeras bahwa dia memiliki tim yang akan bekerja dan berjuang untuk sebuah kemenangan. Nama Edon Sikrova sendiri tidak akan dikenal oleh banyak pendukung. Dan ini sering dapat menyebabkan reaksi yang tidak mengejutkan. Namun dia rata-rata melakukan lebih dari 16 tekanan per 90 menit di Liga 1 musim lalu. Lebih banyak dari pemain andalan Arsenal, Bukayo Saga. Dia juga punya catatan 36 tekanan yang mengarah ke pergantian penguasaan dalam waktu 5 detik. Dibandingkan dengan Saga, hanya 27 persen. Klub Champianship Minati Kelandang Arsenal, Matt Smith Dilansir dari The Sun, Luton Town, dan Millwall adalah di antara sejumlah klub champianship yang tertarik untuk mengontra ke ladang Arsenal, Matt Smith. Setelah datang melalui Akademi Arsenal, Smith belum melakukan debut di tim utama untuk The Gunners. Namun, dia menghabiskan dua musim terakhir dengan status pinjaman di Liga 1 bersama Swindon, Calton, dan Doncaster. Millwall dan Luton termasuk di antara sejumlah klub champianship yang ingin mengontrak ke ladang selama jendela transfer musim panas ini. Diperkirakan bahwa klub sedang mempersiapkan tawaran untuk Smith karena mereka bertujuan untuk menyelesaikan kesetakatan secara permanen. Fakta bahwa dia telah berada di Arsenal sejak dia berusia 7 tahun menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk bisa berkembang dengan klub lain. Arsenal masukkan Mausa Diaby dalam target mereka Jurnalis PT. Oroke mengatakan Arsenal mungkin memiliki Mausa Diaby dari Bayer Leverkusen dalam daftar target mereka. Klub laden utara itu tampaknya akan kehilangan target pemain sayap Leeds United rapinya. Dan Oroke berpikir itu bisa membuat mereka beralih ke Diaby. Media 19 Min melaporkan Newcastle United siap untuk membuat Diaby rekor transfer mereka musim panas ini. Mungkin diperlukan 50 juta pound sterling untuk mengeluarkannya dari Bay Arena. Oroke berpikir Mikkel Arteta dan Edu bisa memasuki perlombaan untuk Diaby sekarang karena Arsenal memiliki sedikit peluang untuk mengontrak rapinya. Selama setahun terakhir, pemain internasional Prancis itu berada di peringkat ke-91 untuk gol non-penalti dan ke-94 untuk asis di antara rekan-rekan posisinya. Jadi jelas, dia juga menjadi pemain sayap yang produktif. Gabriel Jesus tidak berusaha jadi tiari Omri. Dia akan buat sejarahnya sendiri. Striker Brazil itu didatangkan dari Manchester City pekan lalu. Jesus tumbuh dengan mengidolakan legenda Arsenal, tiari Omri. Tetapi dia bersih keras ingin membuat jalannya sendiri di London Utara. Tiari unik, dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah ada. Tapi saya tidak ingin menjadi tiari Omri yang baru. Saya ingin membuat nama saya sendiri dalam sejarah klub ini. Ucap Gabriel Jesus Jesus percaya dia akan berada di lapangan selama 90 menit per pertandingan. Mencoba untuk mencetak gol. Mencoba membantu tim tidak hanya dengan gol, juga dengan asis. Selain itu, dia juga akan menutup bola. Berlari dengan gaya sendiri dan dia juga akan memberikan yang terbaik untuk The Gunners. Alex Crick di kontrak klub Skotlandia Pemain muda Arsenal Alex Crick telah menandatangani kontrak dengan klub kejuaraan Skotlandia, Air United, dengan status pinjaman. Pemain berusia 19 tahun itu telah bergabung dengan Akademi The Gunners sejak dia baru berusia 18 tahun. Dia sekarang menjadi back tengah dengan mengesankan di level junior, dengan bermain 11 kali untuk tim U23 musim lalu. Dia akan berharap untuk mendapatkan pengalaman tim pertama yang berharga di Air United musim mendatang. Crick adalah salah satu yang belum membuat penampilan tim utama untuk The Gunners. Jesse March Pecah Kehandingan di Tengah Minat Rapinya Manager Leeds Jesse March telah mempecah kehandingan tentang masa depan rapinya di tengah minat dari Arsenal dan Chelsea. Rapinya telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Leeds musim panas ini, setelah klub Yorkshire mengalami musim Liga Premier yang sulit. Leeds selama dari degradasi pada hari terakhir, yang berarti beberapa pemain kunci mereka bisa meninggalkan jendela transfer ini. The Athletic telah melaporkan bahwa Arsenal, Chelsea, dan Barcelona semuanya tertarik pada pemain Brazil itu. Dengan manajer Leeds March sekarang berbicara tentang masa depan sang pemain. Dalam laporan yang sama dari The Athletic, March mengklaim bahwa Rapinya menuntut kesimpulan yang cepat. Rapinya ingin klub segera menentukan masa depannya. Dan sang manajer minggu ini akan melihat kondisi pasar untuk menentukan masa depan sang pemain. Arsenal dan Chelsea sama-sama telah mengajukan tawaran untuk pemain berusia 25 tahun itu. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana ini berkembang dalam beberapa hari mendatang. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunner Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax